ini setelah dimasukin kulkas 24 jam ya guys coba lihat hasilnya seperti apa ya Tartu dulu kulkasnya nanti beku Oke welcome to my YouTube channel guys udah lama kita nggak vlog guys jangan salvok sama kamarku ya guys kamarku ini itu ada bunga-bunganya bunga-bunga menara turis menara Evel hahaha iya 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 karena ini sebelumnya kamar kakak aku sekarang kita tukeran kamar gitu jadi bekas-bekasnya hiasan-hiasan masih ada sekarang aku mau bikin eksperimen karena kemarin kemarin banyak nemuin pertanyaan-pertanyaan nggak jelas di sosmed itu katanya ada yang nanya apa bener kalau pop me itu dimasukin lemari es jadi pop es emang apa sih enggak boleh sombong amat ya 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 kayak apa gitu kan ya eh ya udah kita sekarang bikin eksperimen masukin masukin pop me ke dalam lemari es Oh my god oh iya beli dulu guys kalau nggak beli mobil mau ngambil pop me dari mana hai 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 eh bentar-bentar kayaknya kemarin emak pernah bilang kalau kalau di dapur itu ada posi taruh uang dulu ok kita menuju dapur guys oke tapi dimana ya mak 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 enggak ada emak guys oke kita masuk ini guys ternyata disini banyak pop me guys ini rasa mie sedap kok ini rasa mie sedap semua mie sedap semua guys gak ada yang pop me biasa gak apa-apa lah ya ambil satu aja yang mie sedap cup instant cup rasa ayam bawang oke langsung saja guys kita bikin eksperimen beneran ya apa bener kalau pop me pop me itu dimasukin ke lemari es itu jadi pop es gitu bentar ini dapurnya baru habis di inovasi guys jadi baru berumur sebulan lah hahaha iya 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 taruh dulu hp nya sini oke ini dia guys ini dia pop me nya tapi ini mie sedap cup mie sedap cup mie kuah rasa ayam bawang telur oke kita buka guys ini hahaha cara bikinnya gimana ya guys oh iya udah masukin air panas air panas guys jadi kita harus bikin dua air panas nah alat-alat disini gak tau guys tempat-tempatnya dimana yang tau cuma emak pakai apa ya pakai apa ya hmm hmm gak ada guys mau masak pakai apa ya guys oh iya depan itu ada ada di depan di studio itu ada apa namanya apa dispenser langsung kita menuju dispenser ke depan oke 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 hahaha jadi sekarang aku menuju dispenser guys jadi dia dispenser guys namanya ini dispenser ini aku sekarang kita kasih yang panas gak suak kan bentar bentar ya guys ini saya suruh kagak saya untuk megam emang apa sih gak boleh sombong amat oke sekarang kita beri air panas ya disedapnya ini yang merah katanya guys oke ini 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 saya kasih air panas oke ini sudah saya air panas guys ya celu jadi harus ditunggu dulu sekitar berapa menit eh oke kita masuk rumah aja guys di studio ada yang rekaman oke kita ke dapur oke 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 terlalu hp nya sini oke ini jadi yang nunggu ditunggu beberapa menit ya ini disini tulisannya gak ada sih ini oh ini tulangkan air panas sendiri sampai garis batang dan dibiarkan selama 4 menit oke kita biarkan selama 4 menit guys tunggu dulu oke 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 guys sepertinya ini sudah 4 menit ditunggu udah udah lah udah ini udah matang kayaknya nih udah lama-lama lah ini gak enak aduk eh tuangkan air panas udah oke sekarang masukkan bumbunya guys bumbu 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 mana guys ada gunting gak sih kita aduk dulu sampe rata guys wuuu wangi guys hmm hmm wangi guys kita aduk dulu sampe rata guys jadi lapar guys jadi udah makan ini guys sudah rata sekarang saatnya kita masukin ke dalam kulkas yuh 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 udah buka dulu kulkas guys keter di atas aja ya guys nah kita masukin ke dalam kulkas guys sudah saya masukin ke eee ke kulkas kita tunggu hasilnya setelah 24 jam dah guys sudah sendiri dah guys udah jomblo lagi oke kita tunggu hasilnya besok 24 jam agar menuju kulkas Craft & bikin eksperimen Kemarin itu Masukin pop mie ke kulkas Apa benar memang jadi pop es Langsung aja guys Kita menuju Kulkas Oke Oke langsung saja Sekarang kita buka kulkasnya Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Apa benar pop mie Kalau dimasukin kulkas jadi pop es Silahirrohmanirrahim Satu dua tiga Wah lumun ya Jadi setelah Dimasukin kulkas 24 jam ya guys Coba lihat hasilnya seperti apa Ntar dulu kulkasnya Nanti beku Oke Ini sekarang Mie sedapnya sudah Aku keluarin guys di kulkas Hasilnya jadi seperti apa Kepokan ya Lihat guys Wow Ternyata membeku guys Memang jadi pop es Tapi bohong Yang mau lihat guys Bentar guys Kamera belakang dulu Jadi hasilnya itu seperti ini guys Ternyata membeku Ternyata membeku Gak bisa di Apa ya Pencet aja gak bisa guys Lihat ini Ada Es batunya nempel Aku ambil garpu dulu guys Bilgarpu Garpu Garpu Kita nancurin Kerpas Bentar ya guys Sekarang kita buka Pake garpu Oh ternyata Mengkeras guys Apa bener ini jadi pop es guys Tapi gak jadi pop es ternyata Ini ternyata cuman Mengkeras Jadi es batu gitu guys Gak jadi pop es Gak ada rasa vanila Coklat gitu Ya Ya gini guys Jadinya Ya Ya Kalau wangi sih Wangi Masih wangi Pop mie guys Tapi bentuknya Udah gak berbentuk lagi Ini Udah lah Oke guys Cukup sekian video kali ini ya Experimin pertama saya ini Jika kalian terhibur Silahkan klik like Comment Share And subscribe Oke Jangan lupa yang mau Apa ya Request Konten gitu ya Dan gak gabung Di rumah ini Jadi tambah Gak jelas Gini Ini jadinya jadi es Gak bisa dimakan Udah Habis ini dibuang lagi Nanti ketahuan emak Good luck And goodbye Assalamualaikum Gak jodoh Gak jodoh Gak jodoh Gak jodoh Gak jodoh Gak jodoh Gak jodoh